Assalamualaikum, Ananda yang soleh dan soleha Hari ini kita belajar bahasa Arab Attar Sutsani Apa itu? Pelajaran kedua atau bab kedua Tentang apa? Azriyul Mada'arossi Apa artinya? Seragam Sekolah Bab pertama kita ingin tentang warga sekolah Sekarang tentang seragam sekolah Nanti kita lihat dulu ya Nah anak-anakku semua kita ke pelajaran dua Attar Sutsani Ulangi Attar Sutsani Oke, tentang apa ya? Tentang Azriyul Mada'arossi Lagi Azriyul Mada'arossi Artinya Azriyul ini seragam Yuk ditulis Nah Mada'arossi adalah sekolah Kalau digabung Azriyul Mada'arossi Artinya seragam sekolah Lihat Nah ini adalah contoh seragam-seragam yang pada umumnya Lihat deh Ada topi Ada jilbab Ada dasi Ada kemeja Ada celana panjang Ada roh Ada sepatu Dan Kattinggal Nah kita akan pelajari ya Satu persatu Menggunakan bahasa Arab Yuk kita lanjutkan Oke kita ke seragam yang pertama Apa ini teman-teman? Iya gambarnya baju kemeja Oke Baju kemeja Kita ucapkan yuk Saubun Lagi Saubun Lagi Saubun Iya artinya adalah Kemeja Selanjutnya Ini apa teman-teman? Celana panjang Oke Bangtolunun Lagi Bangtolunun Lagi Bangtolunun Iya artinya celana panjang Oke anak-anak Bagian seragam selanjutnya Yaitu apa ini? Topi Yuk kita ucapkan Kubatun Lagi Kubatun Lagi Kubatun Iya artinya Topi Yuk kita ke seragam lainnya Lihat ini Kopi ya Atau peci Yang biasa digunakan untuk sholat atau mengaji Nah kita pun di SDT Arafah menggunakannya loh Yuk kita ucapkan Kolang suwatun Lagi Kolang suwatun Lagi Kolang suwatun Iya artinya Peci Selanjutnya lihat Baju panjangnya perempuan Atau gamis Yuk kita lihat Jubatun Lagi Jubatun Lagi Jubatun Artinya baju panjang untuk perempuan Nah laki-laki juga ada loh yang pakai baju jubah Nah mungkin mirip kayak gini Cuma dia modelnya untuk laki-laki Selanjutnya yaitu rok Rok Khusus perempuan Laki gak ada Fustanun Lagi Fustanun Lagi Fustanun Artinya Rok Oke Yuk kita lanjut Sekarang jilbab atau kerudung Hijabun Lagi Hijabun Lagi Hijabun Artinya Kerudung Oke Yang selanjutnya adalah apa ini ya Sepatu Yuk kita ucapkan sama-sama Hizaun Lagi Hizaun Lagi Hizaun Apa artinya Sepatu Nah selanjutnya Dasi Yuk kita bacakan Robitotun Robitotun Lagi Robitotun Artinya Dasi Nah teman-teman Kita sudah belajar Sembilan Dari bagian seragam sekolah kita Yang Kita pelajari Dengan bahasa Arab Nanti dihafalkan ya Sebagai Memperkaya Kosa kata bahasa Arab kita Nah Sekarang yuk kita latihan Tuliskan Dalam bahasa Arab Dengan huruf Arab ya nak Oke Ya Kan sudah ada panduan gambarnya Tuh Nah sekarang Kita belajar Untuk berbicara Atau Kalamun Ya berbicara Menggunakan bahasa Arab Yang menunjukkan benda-benda Yang kita Sudah pelajari Yuk ikuti Buila Pengucapannya Zalika Saubun Lagi Zalika Zalika Saubun Artinya Itu Baju Itu berarti Jaraknya jauh ya Itu Nah Lanjut Haza Saubun Haza Saubun Lagi Haza Saubun Ini Baju Nah kalau ada kata ini Berarti bajunya dekat dengan kita Kalau itu Bajunya agak jauh dari Jaraknya dengan kita Ya Lanjut Tilka Kubatun Lagi Tilka Kubatun Artinya Itu Topi Itu berarti Topinya agak jauh dari kita Ya Hazihi Kubatun Hazihi Kubatun Lagi Hazihi Kubatun Ini Topi Berarti topinya dekat dengan kita Ya Ini Jaraknya sangat dekat sama kita Nah Sebelum kita berlanjut Untuk latihan Berbicara Atau tata kalam Bu Ilang ingin menjelaskan dulu Apa sih bedanya ini dan itu Oke Yuk Ini Haza Nah Kok ada lagi Ininya dengan Hazihi Iya Ininya itu ada dua jenisnya Haza dengan Hazihi Juga dengan Itu Itu pun ada dua Zalika Lalu Tilka Jadi Bahasa yang artinya ini Ada dua Haza Hazihi Bahasa yang artinya itu Pun ada dua Zalika Dan Tilka Nah Gimana ya Untuk membedakannya Coba perhatikan Ciri-ciri hurufnya Oke Haza Dan Zalika Itu Hurufnya Biasa saja Tidak ada Takmar butoh Apa ya takmar butoh Seperti ini teman-teman Boleh kalian jadikan sebagai catatan Taknya titik dua Bentuknya ada yang bundar Ada yang Seperti kepala Apa ya Kepala kuda ya Ini namanya takmar butoh Nah ini Tilka dengan Hazihi Maka pasangan Tilka dan Hazihi Adalah benda Yang penulisannya memiliki Takmar butoh Ini Takmar butoh Jadi ciri-cirinya hanya ini Aja nih Untuk membedakan Tilka Dan Hazihi Dengan Zalika Dan Haza Kok bisa beda Apa ya maksudnya beda Oke Kita tengok Boilah catatannya lagi Ya benda Ada kategorinya Ya Kategorinya Mu'anas Dan Mu'zakar Kalau Orang Dia adalah Kategori laki Dan kategori perempuan Tapi kalau benda Disebutnya Mu'anas Dan Mu'zakar Mu'anas yang mana ya Oke Mu'anas yang memiliki Takmar butoh Oke Yang memiliki Apa teman-teman Takmar butoh Nah kalau Mu'zakar Tidak memiliki Takmar butoh ini Ya Mana takmar butohnya tadi Nah ini yang sudah Bu Ila tuliskan Nah ya Takmar butoh Ini adalah Ciri Dari benda Mu'anas Tuh Lihat Mu'anas Makanya Bu Ila kasih keterangan nih Itu Untuk Mu'anas Hazihi Ininya Untuk Mu'anas Mana ciri-cirinya Nih Ada takmar butohnya Ya Kalau Zalika Dan Hazah Kata petunjuk ini Dan itunya Untuk Mu'zakar Nih Laki-laki Tapi beda ya Bukan orang Ini hanya kategori Untuk Benda Benda Mu'anas Benda Mu'zakar Ciri-cirinya Mana ya Untuk membedakan Takmar butoh Ya Semoga kita bisa memahami Ciri-cirinya Hanya itu Yuk kita lanjut Dengan percakapan berikutnya Tilka Jubbatun Lagi Tilka Jubbatun Artinya Itu Baju panjang Perempuan Oke Hazihi Jubbatun Lagi Hazihi Jubbatun Ini Baju panjang Perempuan Kenapa pakai tilka dan hazihi Ingat Ada tak Marbutoh Berarti bendanya Mu'an Mu'anas Kita lanjut Zalika hijabun Lagi Zalika hijabun Itu Kerudung Hazah hijabun Hazah hijabun Lagi Hazah hijabun Ini kerudung Nah Walaupun ini kerudung Adalah benda yang dipakai oleh perempuan Tapi maaf ya Ini jenis bendanya Benda kategori muzakar Jadi bukan karena dipakai sama perempuan ya Bukan Tetapi Ini adalah benda jenis muzakar Sehingga Kata petunjuknya Ini dan itunya Pakai jenis yang muzakar juga Zalika dan Hazah Yuk kita lanjutkan Tilka robiltotun Tilka robiltotun Lagi Tilka robiltotun Itu Dasi Hazihi robiltotun Hazihi robiltotun Ini Dasi Ingat Mu'anas Jadi pakai tilka dan Hazihi Lanjut Zalika Bangtolun Zalika Bangtolun Lagi Zalika Bangtolun Artinya itu celana Panjang Hazah Bangtolun Hazah Bangtolun Lagi Lagi Hazah Bangtolun Artinya ini celana Panjang Lanjut Tilka kolang Suatun Tilka kolang Suatun Lagi Tilka kolang Suatun Itu Peci Peci Hazihi Kolang Suatun Hazihi Kolang Suatun Ini Peci Nah ini pun terjadi Jenis Bendanya adalah Mu'anas Ya makanya Menggunakan Petunjuknya tilka dan Hazihi Padahal Peci itu dipakai Laki-laki ya Tapi bukan itu Maksudnya Maksudnya Adalah ini Bendanya Bendanya ya Jenisnya Mu'anas Ciri-cirinya mana Mu'anas Nih ada Tak Mar Bung Sehingga Petunjuknya Menggunakan Petunjuk Yang Mu'anas Juga Lanjut Zalika Fustanun Zalika Fustanun Lagi Zalika Fustanun Itu Rock Hazah Fustanun Hazah Fustanun Lagi Hazah Fustanun Ini Rock Nah sekarang Kita berlatih Menggunakan Pertanyaan Kalau tadi Berlatih Menggunakan Petunjuk Nah pertanyaannya Yaitu Mak Hazah Apa tadi artinya Hazah? Ini Mak Zalika Apa tadi Zalika? Itu Nah Maknya ini Apa artinya Maknya Mak Punya arti Apa Yuk tulis yuk Apa Berarti yang ini juga sama ya Ditulis Berarti Kalau kita membentuk pertanyaan Mah Hazah Apa ini? Coba lihat Apa ini? Keme Kemeja Yang bahasanya adalah Saubun Jadi Pertanyaannya Mah Hazah Apa ini? Hazah Saubun Ini Ini Kemeja Nah sekarang yang pakai itu Mah Zalika Apa itu? Maka menjawabnya Zalika Saubun Itu Baju Oke Kalau bahasa Indonesia Seperti ini Apa ini? Ini Kemeja Apa itu? Itu Kemeja Jadi dua kali pertanyaan Yang satu untuk ini Yang satu untuk itu Jadi dua kali pengucapannya ya Oke kita ulangi Mah Mah Hazah Hazah Saubun Mah Zalika Zalika Saubun Bisa ya? Nah nanti Gambar-gambar yang lain Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain Diikuti Sambil kalian mengucapkan Agar terbiasa Untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan Menggunakan Ma Dan kata petunjuk ini itu Oke? Ya selamat berusaha Dan latihan mengucapkannya Supaya kita pun terbiasa Nah Ada banyak ya Insya Allah Dengan latihan yang banyak Kita akan lebih Pandai lagi Insya Allah Nah sekarang kita latihan membaca lagi ya Kiro Atun Biar kita Tambah bisa Dibaca diulang-ulangi terus Dengan seksama Ikuti ucapannya Dan boleh diartikan Supaya kita tahu Apa ya arti dari bahasa Arab tersebut Oke Haza sawbun ahmada Haza sawbu ahmada Lagi Haza sawbu ahmada Artinya Ini Kemeja Ahmad Nah kita lanjutkan Nah kita lanjutkan Haza sawbun ahmada Haza sawbun ahmada Lagi Haza sawbun ahmada Hitam Tilka kubatun ahmada Tilka kubatun jadi datun Tilka kubatun jadi datun Lagi Tilka kubatun jadi datun Itu topi baru Jadi itu topi yang baru Jadi itu topi yang baru Robi totun towilatun Robi totun towilatun Lagi Robi totun towilatun Dasi panjang Dasinya apa ya panjang Lanjut Hiza u muhammadin Hiza u muhammadin Lagi Hiza u muhammadin Sepatu muhammad Sepatu punya muhammad Lanjut Haza bantolun jamal Haza bantolun jamal Lagi Haza bantolun jamal Ini Celana panjang Jamal Ini celana panjang milik jamal Oke Hazi hi jubbatu zainaba Hazi hi jubbatu zainaba Lagi Hazi hi jubbatu zainaba Ini Baju panjang Zainab Nah ini baju panjang punya Punya zainab Nah sekarang kita latihan yuk Untuk mencocokkan Bahasa Arab Dengan pengucapannya Kira-kira yang betul yang mana ya Pengucapannya Tinggal kasih centang deh Yang mana yang dimaksud dari Bacaan bahasa Arab ini Pengucapan yang betulnya Nah selamat mengerjakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya